Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Tomin Toyib membantah terkait video viral para pemudik dari arah Jakarta memblokade tol Cipularang arah Bandung, pada Jumat 29 April 2022, dikutip dari Tribun Jabar. Tomin mengatakan, saat itu pengendara sedang menunggu untuk sistem buka-tutup akibat kebijakan one-way yang diberlakukan mulai gerbang tol Cikangpek utama Cikatama. Tomin mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sudah mengalihkan pengendara untuk melalui jalan arteri. Namun, para pemudik tidak mau dan bersikeras menunggu hingga one-way selesai diberlakukan. Namun, terkait jadwal rekayasa lalu lintas one-way yang tidak sesuai rencana, Tomin meminta maaf. Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial beberapa video yang memperlihatkan sejumlah pemudik dari arah Jakarta memblokir jalan di tol Cipularang arah Bandung pada Jumat 29 April 2022 pagi. Blokade dilakukan sebagai bentuk protes pemudik karena terjebak macet sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat. Warga kesal sudah berjam-jam terjebak di tol Cipularang. Kemacetan imbas dari rekayasa lalu lintas one-way.